Bismillahirrahmanirrahim Fa'alaika ayyuhal murid Birof'ihim mati ka'anil khalqi Biar menjadi orang mulia Biar menjadi orang tinggi Derajatnya Biar menjadi orang hebat Orang besar Maka Lakukanlah wahai murid Untuk Meninggikan tujuamu Meninggalkan makhluk Orang usah Senden-senden Di makhluk Jangan Arap-arap makhluk Walaupun orang tua Kecuali doanya, ridonya Arap-arap Nang orang tua ridonya doanya Hakikatnya ya arap-arap kepada Allah Karena itu perintah Allah Kalau dunyone rah Apa Kalau dunianya Dulu saya itu Orang tua saya miskin Yuk sugi lah Sekarang ini orang tua saya Loro-loro ini sugi-sugi Sugi turun banget Tapi aku Aku malah Saya dipondok itu orang tua saya Sudah pisah Sudah kaya semua Dulu masih satu Miskin-miskin Bahasan pisah Rabi Dewi Dewi Saya dipondok malah Dulu Ya Allah Mudah-mudahan saya ditempatkan Di tempat yang Jauh dari ibu Dan jauh dari bapak Intinya tidak kumpul ibu Dan tidak kumpul bapak Biar enggak arap-arap PWW Waktu 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 Saya kepengennya Tidak jauh dari guru Juga Tidak jauh Dari orang tua Tapi tidak kumpul Tidak kumpul Alhamdulillah Ya Allah Sengersak ini Ditaruh di Tirta Yudho Ya tidak jauh dari guru Tidak jauh dari orang tua Tapi tidak kumpul Jadi Enak sama ibu Enak sama bapak Ya mau ke guru Tidak jauh Alhamdulillah Lah Mungkin ini Dungu Dungu ini apa Allahumma Angzilni Mungzalan Mubarokan Wa'anta Khairul Mungzilin Ya Allah Tempatkan aku Pada tempat Yang diberkahi Karena engkau Sebaik-baik Yang menempatkan Dungu itu Tiap api sholat Biar ditempatkan Di tempat yang Barokah Biar tinggi derajatnya Jangan kau rendahkan Dengan harap-harap Nang makhluk Biar besar Jangan kau Kecilkan Dengan bersandar Pada Makhluk Bersandar yang kuat Nang Allah Walatudzilalahum Fisakni Riski Jangan kau Hinakan dirimu Pada Makhluk Lebih-lebih Urusan Rejeki Tidak usah Serasa Menghinakan diri Bingung Urusan Rejeki Itu Ngerepot-ngerepot Di Dewi Sengdui anak Yang ngono Rausah Nyapek-nyapek Dengan mikir Rejeki Anak Putu Saya Gulek Nanti Awak Dewi Mati Yolah Itu urusan Dewi Rejeki Itu Rejeki Anak Putu Itu Itu Perasaan Tidak Gurghati Mati Bingung Rejeki Saya Mati Anak Dewi Ramel Mati Bayah Mangan Panggah Mangan Dilalah Ber Jatah Dipangan Sampai Anjantri Jangan Menghinakan Diri Dengan Bingung Urusi Rejeki Diterangkan Disini Fakot Sabakot Kismatuh Wujudaka Maka Telah Duluan Urusan Rizikimu Dicatat Daripada Wujudmu Apa Telah Duluan Rizikimu Tercatat Daripada Wujud Wujudmu Jadi Awak Dewi Seuruh Lair Rizikimu Dicatat Aku Kadang Pikir Didik Didik Ketika Saya Di Banyuwangi Ku Jatahku Nangkini Neng Neng Ndi Ketika Saya Disini Jatahku Neng Banyuwangi Neng Ndi Berarti Berarti Jatah Neng 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 Lair Neng Kini Yor Rizikimu Banyuwangi Neng Neng Sudah Mendahului Kita Catatan Rezeki Daripada Wujud Kita Jadi Rizikimu Tempat Rezeki Jodoh Mati Rizikimu Usah Dipikir Nemenem Satu Ketika Cerita Nyata Ini Yang Menceritai Saya Dulu Mbah Sodik Apa Sodik Abai Cak Sohib Mbah Mas Baharul Cerita Betul Betul Rezeki Itu Sudah Ada Catatanya Ada Orang Panen Jagung Pas Panen Itu Jagung Yang Dipanen Kok Bisa Ngomong Bisa Ngomong Saya Bukan Jatahmu Saya Yang Makan Adalah Bernama Ini Akhir Rumahnya Ini Gak Percaya Ini Masuk Tahu Kaya Tenang Jadi Aku Rezeki Ini Ini Jajal Paling Ngapus Jin Balik Akhirnya Tak Gwak Air Dan Gak Kepangan Sopo Sopo Gak Gitu Tak Buang Saja Biar Tidak Kemakan Siapa Siapa Dondalantil Diguak Digu Tidak Diguak Diguak Dulu Pun Lali Ke Bue Wiss Sing Mangan Sing Nemu Ini Lali Sing Nganu Lali Semua beberapa tahun terjadi Pak Ilit Pak Ilit kelaparan ini seumpama orang Madura di Madura terjadi Pak Ilit kelaparan sampai tidak ada yang dimakan pas dia pergi pergi ke Malang sampai kemana-mana cari makan tidak ada yang terakhir di orang yang punya panen jagung dulu Pak Ilit mungkin ada makanan minta Pak Ilit saya sudah berhari-hari tidak makan tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada ingat dia saya sudah berhari-hari dari here jagung tidak akan ada di dalam upward gide gula itu jago ngejik, krewel-krewel itu digodok, dipanggah dipanggah, 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 dipanggah sampai di rumah ini, saya di Madura di Madura, di Madura, di Madura di Madura, di Sampang, di Sampang di Camatani, di Sampang, di Sampang di Madura, di Sampang, di Sampang di Madura, di Sampang si anak ini tidak tahu sepokoknya makan, butuh makan ke luar timbang mati, makan sejak makan-makannya, seperti jagung seperti pogong, seperti apa sepokok tidak seperti teletong tidak dipanggah tapi si Pak D ini ingat betul keingatan 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu bahwa jagung yang dimakan ini, ngomong di Madura, di Madura, di Sampang di Madura, di Sampang, di Sampang di Sampang, di Sampang di Sampang, di Sampang jadi, semua ada jatahnya orang-orang bingung buju yang ngomong, orang-orang keliru, bujumu buju ini kancamu ada orang-orang yang tahu pacaran, orang-orang usah mikir tiba-tiba duduk tiba-tiba 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 duduk kecilik kekakak, apa tiba-tiba mikir aku kecilik boleh balik kecilik boleh kecilik boleh kecilik boleh tiba-tiba yang mana aku jaduh sampai waktu gak enak makan gak enak turun tidur ingat kamu makan ingat kamu mandi ingat kamu ngising ingat kamu tiba-tiba duduk tiba-tiba tiba-tiba ngatuh tidak ketika tiba-tiba yaa malanya ingat masing masing-masing masing-masing ada orang masuk KDI iya mana lah ada duduk masuk iya iya masuk duduk KPU bisa enak cari bisa ngerdigi enjoy wah aku boleh duduk itu waduh waduh oke ada cerita itu ada cerita ada orang dudak ngawesir perawan biyaiki 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 sewa nangkiyai Pak Yayi apa saya itu waduh sekonyong konyong koder ngasir perawan sama jenengi halimah anak ibu itu ya waduh moco dungu ini bengi kalau pasrah yang kuat ya sejak gue ngerdigi tapi bisa enak cari tani moga moga cari tamu tiba ibu itu halimah ibu itu perawan yang jenengnya ibu halimah ibu itu gak jenengnya ya yang perawan jenengnya halimah ibu itu apa jenengnya ibu itu jenengnya Siti yang ini yang perawan halimah lah Siti itu janda lah kok ya sekonyong konyong koder ngasir duduk mangkau akhirnya ya dungu ya dungu dungu ini tapi gak pati enak pasrah maksa gusti Allah pokoknya jari lindu mau diijabah pokoknya lindu mau diijabah lindu mau diijabah lindu mau diijabah ngedur Siti ini temenan selesai waktu yang ditentukan tidak Pak Yahi habis soan mana Pak Yahi saya pun mantun saya pun tidak melalui dino iya budalah bismillah maca ambaan maca bismillah telung atas telulas semarin budal mati budal nenan Assalamualaikum Waalaikumsalam abuh Siti jingklik apa namanya jingklik jingklik gira ketekan duduk kisangkak ngelamat wess salah tingkah salting mbok ini salting salting ya salting wess positif template wajah ini sampai kleru-kleru nemblok nemblok ini tambahkan ini subhanallah berkata terserah sepatutnya sepatutnya dilamar si duduk ini sedang dikata kemampuan berkata sepatutnya terserah sepatutnya hanya lalu dikata berkata mempunyai anak jengan mati sih dikata maklumlah ini apa pak lemas gak bisa ngomong jawarit sih tidak aku itu mas saking seneng berkoro leh sangka sampai lamar aku benbengi aku benbengi sampai kayak maksa gusti Allah aku kiri-kiri sampai malah njaluk anakku sampai gelap ngerabi aku gelap yowish anakku rakan gue sampeyan wah ini akhirnya sing lanang ini mulai dengar dengar aku giluk lawang dumoni pengen anak yowish tak barengi pasrah kok malah sing kesetrum melaikat ini keliru nganteng ini dungu iya 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 taren yang dulur-dulur ini ini apakah gimana ah lala yang orang ganteng timbangannya rarabi iya iya dipikir-pikir ya gelap akhirnya budal ngomong nang Siti ya apa yowish mungkin jodoh ku awakmu ya wish gak apa-apa aku gelap seneng Siti seneng mau ditungu ku mau ditungu ku mau ditungu ku tapi dungu ini ngawur maksa gusti ong persiapan undangan wish seperti rejan-rejan belonjo sak umbruk-umbruk mulai belonjo numpak becak wabrak motor meletik Siti mati 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 pasrah gempar musyawarah keluarga ya apa yowish bagaimana ini kodongus undangan nyebar senglanang pasrah jari Allah keputusan lah kok timbangannya acara gagal ini malah orang kau tambah disini kabeh Siti itu anak wedok gelam gak gelam anaknya kongkong ganteni bui tumpum tiba-tiba menang sing dungu kalau pasrah Siti yang dikabulnya dungu ini tapi gak sampai seneng sedih lupa tabrak odus mati ini itu aja ngayo-ngayo tambah orang dikabul apa biar Allah Allah kok dipeksa eh bisa enak catatan ngaji gue aku lagi sering ngomong tuh masyoto kiro-kiro duduk kuwi yakin mesti luwe api timbang kuwi karena itu ya enak ngomong tapi gak mungkin mungkin itu wah anjen kan dia ngomong ini Allah di atas ww kapa bisa enak catatan masya Allah kala abul Hasan alwarok rahimahullah man asyara nafsahu mahabbat syai'in minat dunya faqot kota laha bisaifit tomak siapa yang keterlaluan merasakan cinta dunia dunia apa ya harta tahta wanita ya harta tahta pria berarti dia telah membunuh dirinya sendiri dengan keterlaluan tomak dia telah membunuh dirinya sendiri dengan penyakit tomak santai rilek rukur rukur duwe ini lak jarene Yesus Udi Sulaiman urusan duwe orang duwe golek tapi ajak ambisi ya usaha yandungo golek wis duwe ajak medit jangan pelit kalau sudah terkenal jangan sombong suku rukur 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 gosya Allah radikai peran belas malah dia membunuh dirinya dengan pesenjata tomak harap harap orang 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 yang tomak kepada sesuatu maka dia adalah dihinakan oleh sesuatu itu sendiri iya sampai tomak sampai mesti terhinakan oleh itu kalau tidak tomak tidak tidak tomak tidak aku aduh bolak balik kelejingan goro-goro tomak buah 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 selanjutnya buah 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 selanjutnya adalah buah buah Allah kalau abu bakar al-waraq seandainya tomak ditanya eh tomak siapa bapakmu lakola asyak filmak dur tomak ketika kok bisa ditanya tomak siapa bapakmu dia pasti menjawab bapakku adalah kemamanan terhadap takdirnya Allah ya ya pampi tomak ketika ditanya siapa orangtuamu dia menjawab orangtuaku adalah syak kemamanan terhadap takdir ya tidak mantap takdir itu waduh waduh tidak perlu jantus jantus waduh waduh sewantera ngaprah santai darum banget tidak enak tomak walau kilalahu mahirfatuk kok tomak itu ditanya hei tomak apa kerjaamu iktisabuduli yakni menghinakan orang apa iktisabuduli menghinakan orang berusaha menghina waduh waduh jatuh di bawah yang diharap ha rapopo ini yang diharap waduh mas aku kepingin dulan ayo mas aku kepingin jaluk mas aku kepingin iyo pokoknya nanti nanti sampai kodil rama mas iyo akhirnya bujar ngerti goro-goro arep-arep keliru yang menung so laukila lahu mago apa tujuan utamamu tomak ditanya apa tujuan utamamu kola al-hirman yakni terhalangnya Allah dari hati manusia apa tujuan utama tomak adalah terhalangnya Allah dari hati manusia Allah gak enak menung sokabih berarti ilangi iman sampai teman-temannya ngurusita ma ma idra ila allah ila tadra ilan nasi wakna bi'izzin fa'innal izzabil yaksi dipili dipili merendahlah kalian pada Allah jangan dipili dipili menghina dinan diri pada manusia nerimalah kemuliaan karena kemuliaan itu adanya kepada tidak ada harapan gak arep-arep mulyoni awak kuwi ene enang ora arep-arep ora pinginan apa mulyoni awak kuwi ene enang ora pinginan sama ada pinginan lihat ini kan di panganan mimi mimi pingin di panganan mimi pingin rendah bismillah dikei ya ditampak di pangan alhamdulillah ya nyenang alhamdulillah 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 ya ini tidak ada pinginan ini wasta genianku lidi kurba wadirohim inal gina manista genaninnas wis semuqyo suqyo suqyo teko sekabiyani wong suqyo teko sekabiyani wong suqyo teko sekabiyani wong suqihkwi apa suqihkwi naliko kita urap-arap-arap nang wong apa suqihkwi le kita urap-arap-arap nang wong wong kan keurusan kita li ya kalau urusan perjuangan ya gaya majelis atau wong gaya apa mungkin urakan gawai dewi apa ini acara maulitan suq sampe ng masyarakat acara maulitan ya ngumpul nih wong ini badai maulitan kaya ini ngundang sinten gedean-gede naumbatan ayo tapi ojo terus urunan apa urunan usul tak ya kudutaan dan ya saya acara maulitan besok ini pas malam harlah malam liburan ayo gede-gedean ayo wes niat pemulihani kanjeng nabi di munggu wes shaloni shaloni anu tiga lima oke sip siapa yang siap terus kayaknya pidutron wih ayo siapa siap pidutron wes pidutron ini terkendala ini enam juta setengah enak toko warga piro rong juta enak toko piro rong juta berarti kurang puto rong juta setengah enak operasi yang nanggung enak pun alimustafa rong juta setengah dek enak rong juta setengah mari ngomong rong juta setengah itu memboh aku ya duit kondi mari ya ya nekat jadi belung maksud belung ini ini ayo dipatekai acara ini ben lancar diridani Allah baroka alpatekah patekah rong kerenjang belungnya apa dari orang-orang wes aku suruh patekah nah ya ambeng ya rasa aneh-aneh meneh jadi itu yang urusan perjuangan apa 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 tapi yang urusan pribadi ya itu itu yang inginan sukih hati sukih arto amin alpatekah 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 bismillahirrahmanirrahim